Jumlah negara yang ada di dunia, sekitar 193 negara yang berdaulat. Itu berdasarkan jumlah dari keanggotaan perserikatan bangsa-bangsa atau PBB. Negara seperti Amerika Serikat, Jerman maupun Inggris mungkin sudah banyak orang yang mengetahuinya. Namun, ada beberapa negara yang tidak banyak orang yang mengenalnya, atau bisa dibilang negara yang tidak terkenal. Negara mana saja kah itu? Mari simak video berikut ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, serta share video ini pada orang-orang terdekat kalian. 1. Kiribati Merupakan sebuah negara kepulauan yang berada di Samudera Pasifik, terdiri dari 32 atol dan 1 pulau. Kiribati merdeka dari Britania Raya pada 12 Juli 1979 dengan ibu kotanya bernama Tarawasa dan menjadi anggota penuh perserikatan bangsa-bangsa sejak tahun 1999. Kiribati juga merupakan anggota dari komunitas Pasifik Selatan. Nama Kiribati sendiri berasal dari kata Gilbert's, namun orang-orang lokal di sana melafalkannya menjadi Kiribati. Penduduk Kiribati sendiri mengkonsumsi kelapa, sukun, dan ikan sebagai makanan sehari-harinya. 2. Tuvalu Sebuah negara kepulauan yang ada di Samudera Pasifik. Dulunya, Tuvalu dikenal sebagai Kepulauan Elis. Negara dengan ibu kota Funafuti ini merdeka dari Britania Raya pada 1 Oktober 1978. Wilayah dari Tuvalu terdiri dari 5 atol besar dan 4 pulau karang yang berada di antara Hawaii dan Australia. Bentuk pemerintahannya yaitu monarki konstitusional dengan Ratu Elisabeth II sebagai pimpinan tertingginya. Dengan iklim tropis yang dimilikinya serta curah hujan yang sangat teratur, kebutuhan air di Tuvalu sangatlah mudah. 3. Saltom dan Principe Republik Demokratik Saltom dan Principe adalah negara kepulauan yang terletak sebelah barat negara Gabon yang ada di benua Afrika. Terdiri dari beberapa pulau kecil dengan gunung berapi dan dua pulau besarnya bernama Saltom dan Principe yang akhirnya menjadi nama dari negara tersebut. Merdeka dari Portugal pada 12 Juli 1975 dengan ibu kotanya berada di Saltom. Negara ini merupakan negara yang subur karena pernah menjadi salah satu produsen gula terbesar di dunia pada abad ke-20. 4. Komoro Negara kepulauan yang ada di samudera India dan terletak di antara Madagaskar dan Mozambik. Wilayahnya terdiri dari 4 pulau besar yaitu Komoro Besar, Moheli, Anjohan, Mayotei, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Ibu kotanya bernama Moroni yang terletak pada pulau Komoro Besar. Komoro sendiri dikenal memiliki suasana yang tenang. Selain itu, 65 esensi parfum yang ada di dunia berasal dari vegetasi yang ada di Komoro. Rempah-rempah juga terdapat pada negara ini seperti pala, cengkeh, vanili, dan lada. 5. Montserrat Montserrat merupakan negara yang berada di Laut Karibia yang memiliki status wilayah luar dari Britania Raya. Awalnya, negara ini beribu kota di Plymouth. Namun, setelah terjadi erupsi besar dari gunung Sophia Hills pada tahun 1995, kota Plymouth hancur yang kemudian dikosongkan dan ibu kotanya dipindahkan di kota yang bernama Brades. Nama Montserrat pertama kali diberikan oleh Christopher Columbus pada pulau ini berdasarkan nama sebuah gunung yang ada di Spanyol. Untuk pemerintahan dari negara ini, yaitu Dependensi Parlementer dan Ratu Elizabeth II merupakan pemimpin tertingginya. Terima kasih telah menonton!